Wah, aku pikir tadi ini villa, ternyata rumah. Penasaran gak sama rumah yang ada pavilionnya? Kira-kira seperti apa ya? Tonton sampai habis ya! Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vinesha Putra, your trusted property agent. Hari ini aku lagi ada di Bintaro Jaya, tepatnya di Discovery Amore. Nah ini ada show unit yang ukurannya lebar 7x15 dengan luas bangunan 150 meter persegi. Tapi show unit ini ada lebih tanah ya teman-teman, jadi variasi tanahnya. Nah sehingga ada tipe pavilion di Discovery Amore ini. Nah ini aku udah berdiri di area karpotnya, ini mod 2 mobil dengan gelas kanopi di atas. Dan kalian juga bisa lihat fasad rumahnya juga sangat cantik, minimalis, modern, tropis ya teman-teman. Jadi pastinya low maintenance. Dan di sini kalian juga masih dapet taman sedikit untuk area penghijauannya. Nah di belakang aku kalian juga bisa lihat ada kaca jendela yang besar, nah ini untuk pencahayaan di dalam rumah ya pastinya. Kemudian aku mau kasih kalian lihat area terasnya nih, sebelah sini nih teman-teman. Ini tuh, jadi ada 2 pintu ya teman-teman. Ada pintu utama dan ada pintu servis. Jadi di sini kalian terasnya nih bisa taruh lemari-lemari untuk taruh sepatu juga. Atau mau taruh bangku atau meja untuk santai-santai sore, itu juga bisa ya. Nah sekarang aku mau masuk langsung ke dalam rumahnya, mau kasih kalian lihat seperti apa rumahnya di dalam. Kita langsung masuk yuk! Halo, aku sudah berada di dalam show unitnya dan ini langsung ada area living room yang menyatu dengan area dining room ya teman-teman. Jadi ini kesannya bener-bener spacious dan ini ceilingnya juga cukup tinggi nih teman-teman, jadi berasa lega. Dan kalau kalian lihat pencahayaannya udah pasti bagus karena di depan sini ada jendela yang besar-besar yang pastinya masih bisa kalian sliding. Jadi untuk sirkulasi udara pastinya bagus. Nah di sini langsung kalian bisa lihat ada area dining roomnya, jadi lebih spacious ya teman-teman. Dan ini area dining roomnya juga muat untuk 6-seater. Dan di sini juga ada area dry kitchennya juga. Jadi kalian bisa desain ti ini, jadinya lebih functional pastinya ya. Nah ini di belakangnya juga, di belakang area dining room ada jendela besar dengan sliding door juga nih teman-teman. Nah ini yang menuju ke pavilion belakang. Ini yang menarik nih di lantai satu. Kita langsung yaitu ke dalam yuk! Wah keren banget ya, jadi ini harusnya kalau tanah itu kan tanah kosong aja. Tapi karena ada tipe pavilion, kalian bisa pilih tipe yang seperti ini untuk tambahan kamar tidur ya teman-teman. Dan di belakang aku ini udah ada sekat-sekat gitu. Di baliknya itu adalah area laundry dan juga area service. Nah kita langsung masuk yuk ke kamar tidur yang di lantai satu. Ini cantik banget deh, model pavilion ini emang beda banget nih. Wah! Wah bagus sekali nih teman-teman. Areanya juga luas, ini muat king size bed. Dan yang aku suka ini pencahayaannya. Karena dari segala sisi nih teman-teman. Dari samping sini, dari depan, dan pintu masuk itu juga pintu kaca. Jadi pencahayaannya udah pasti bagus ya teman-teman. Dan ini desainnya juga minimalis, modern. Yang pasti warnanya juga tone warnanya hangat. Yang bikin kalian betah di rumah. Nah disini juga ada area walking closet. Dan sudah tersedia end-south bathroom ya. Jadi ada kamar mandi dalamnya sendiri. Kalian bisa jadiin untuk kamar tamu. Atau kamar utama kalian. Atau kamar untuk orang tua kalian yang tinggal bareng. Nah ini aku kasih lihat nih. Area closetnya tuh seperti ini nih teman-teman. Jadi gak begitu besar. Tapi cukup ya. Menurut aku fungsionalnya dapet banget. Nah kemudian disini adalah kamar mandinya. Yang sudah lengkap. Udah ada area shower, toilet, dan juga washtub. Dan kamar mandinya juga sudah dilengkapi dengan jendela. Yang pasti untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya udah pasti bagus ya. Yang menarik nih disini. Kalau ada tanah lebih lagi di belakang nih. Seperti yang di show unit ini. Kalian bisa jadikan kolam ikan dan area tempat bersantai kalian. Nah ini cantik banget nih. Dan jarang ada nih biasanya teman-teman. Biasa jadi berasa di villa nih. Wah ini dia nih yang bikin berbeda. Jadi bener-bener terasa seperti di villa. Nah bayangin kalau ada ikan koi disini. Kolam ikan. Kalian duduk-duduk santai sore sambil ngopi ngete itu pasti enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau dihiasi dengan banyak pepohonan. Terus ada vertical garden. Pastinya manjain mata banget. Dan disini kalian bisa lihat ya di belakang aku. Ini masih ada jalan ya teman-teman. Untuk kalian berjalan menuju ke area dining tadi. Jadi bangunannya ini tidak langsung full ke tembok. Tapi masih disisain jalan. Jadi kalau kalian dari area dining gak harus masuk ke dalam kamar untuk akses ke kolam ikan ini. Seru banget ya. Aku mau lanjut masuk lagi ke dalam ah untuk lihat yang lain. Ikutin terus ya. Di lantai satu ini juga tersedia powder room ya teman-teman. Yang posisinya di samping area dining. Dan juga kalau kalian lihat ini atasnya tuh tangga. Jadi sangat-sangat fungsional nih ruangannya. Jadi kalau kalian ada tamu kalian bisa arahin menggunakan toilet yang ini. Dan kelebihan di Amore ini itu dapur kotornya terpisah ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi begitu masuk tadi kan ada area servis nih. Nah dapur kotornya itu berada di area servisnya. Nah aku kasih lihat kalian ya biar ada gambaran. Ini dia nih dapur kotornya. Ini cukup luas ya area dapur kotornya. Jadi bisa buat masak-masakan. Dan disini ada pintu kaca yang tadi aku bilang langsung menuju ke depan. Kemudian dari sini itu disampingnya itu langsung ada kamar tidur ART. Yang bersebelahan juga dengan kamar mandi ART-nya. Kemudian ada area laundry juga di belakang kamar mandi ART ini. Jadi area laundry yang tadi kita lihat dari pavilion yang ada sekat-sekat itu. Itu posisinya dari sini. Jadi memang area servisnya itu terpisah tersendiri ya teman-teman. Jadi inilah kelebihan di Amore. Kemudian sekarang aku mau lanjut ke lantai 2. Mau kasih kalian lihat di atas itu masih ada beberapa kamar. Kita langsung naik aja yuk. Sampai di lantai 2 masih ada area ya teman-teman disini. Ini bisa kalian taruh rak-rak pajangan atau rak-rak buku nih. Kemudian tadi di area tangga itu cukup terang ya teman-teman. Karena ada jendela besar yang menerangi area tangga. Nah di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur. Ada 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Di sebelah kanan ini sudah ada kamar tidur anak yang untuk anak laki-laki nih teman-teman. Karena nuansanya biru dan desainnya juga bagus sekali ya teman-teman. Nah ini muat 1 single size bed. Kalian bisa taruh wardrobe disini. Dan juga ada meja belajar. Nah disini juga sudah ada jendela yang pasti pencahayaan dan sirkulasi udara bagus. View jendelanya kemana? Ke area belakang tadi tempat pavilion. Nah kalau kalian butuh area lebih kalian masih bisa kembangin lagi ya teman-teman. Jadi di pavilionnya kalian masih bisa duckin ke atas untuk nambah ruangan. Pokoknya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah persis di samping kamar ini itu ada 1 kamar tidur anak lagi. Kurang lebih kurangnya sama nih cuman nuansanya beda. Nah ini adalah kamar tidur untuk anak perempuan nih. Desainnya juga manis ya dengan warna putih dan juga campuran dengan warna pink. Nah ini juga muat 1 single size bed. Ada wardrobe terus ada area duduk-duduk nih disini. Dan juga jendelanya juga sudah dapat dengan sirkulasi udara yang bagus juga. Kemudian di samping kamar tidur anak yang kedua ini sudah disediakan kamar mandi sharing. Yang sudah lengkap juga ada toilet, ada wastafel, area shower, dan juga sudah disediakan exhaust fan nih teman-teman. Jadi gak lembab ya. Nah sekarang aku mau menuju ke kamar tidur utamanya nih. Pasti kalian udah tunggu-tunggu banget kan. Kita langsung masuk yuk. Wah ini dia nih kamar utamanya. Luas ya teman-teman. Dan disini juga masih cukup lega loh. Ada king size bed, nakas kanan kiri, ada tempat TV seperti ini. Dan yang paling penting pencahayaannya bagus. Dan disini juga sudah ada safety railing ya teman-teman. Kalian gak perlu khawatir. Yang pasti pencahayaan sirkulasi udara di rumah Discovery Amore ini sudah bagus sekali. Dan disini juga ada area walking closet yang langsung menyatu dengan kamar mandinya. Nah ini dia nih area walking closetnya. Yang menurut aku cukup fungsional. Tempat-tempatnya juga cukup banyak. Nah disini juga sudah ada kamar mandi nih teman-teman. Udah dilengkapi dengan toilet, wastafel, dan juga area shower. Dan ada jendela yang kayak doff gitu. Terus ada sirkulasi udaranya di atasnya. Jadi pencahayaan dan sirkulasi udara kamar mandi udah oke banget. Bagus ya rumahnya. Lingkungan di Discovery Amore ini juga sudah jadi loh teman-teman. Jadi kalian bisa lihat langsung lingkungannya tuh udah tertata rapi. Ada one gate system. Dan juga sekelilingnya juga sudah jadi. Nah yang pasti karena sudah jadi jadinya stoknya juga limited nih. Nah untuk tipe rumah sendiri ini ada yang lebar 7 dan lebar 8 ya teman-teman. Tapi khusus yang lebar 7 itu ada 2 tipe nih. Ada yang tipe pavilion seperti aku review. Dan ada yang tipe standar. Bedanya apa di luas bangunannya teman-teman ya. Kalau yang standar itu luas bangunannya 120 meter persegi. Tanpa kamar tidur di bawah. Dan yang pavilion ini luas bangunannya 150 meter persegi. Starting price-nya di 3,9 eman untuk yang tipe standar. Sedangkan yang pavilion ini starting di 4,5 miliar saja. Untuk detail lengkapnya kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di description box di bawah. Yang pasti jangan sampai kehabisan. Nah masih bisa kalian dapetin lagi promo seperti promo free CCTV, free kitchen set dan juga free smart home ya teman-teman. Jadi buruan jangan sampai kehabisan stoknya. Terima kasih sudah menonton. Saya Fina Sabura. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.